selamat pagi tribuner dimanapun Anda berada di Kaltim dan Kaltara karena memang program Sapa Pagi ini sekarang disiarkan tidak hanya di tribun Kaltim Oficial tapi juga di tribun Kaltara Oficial jadi bagi tribuner yang tinggal di Kaltara mungkin biar enak, biar asik bisa nonton di tribun Kaltara Oficial nah apa yang ada sudah tersaji headline dan berita-berita menarik tribun Kaltim Selasa 22 September 2020 hari ini apa namanya teka-teki ditunda tidaknya pelaksanaan pelkada sudah terjawab karena pemerintah dan DPR sepakat tetap pelkada pada Desember yang akan datang jadi tidak ada penundaan meskipun pandemi COVID masih juga belum menunjukkan penurunan DKPP minta tidak ada konser musik nah ini mungkin jadi catatan bahwa untuk menghindari penyebaran COVID-19 kampanye tidak boleh ada konser musik atau kampanye terbuka yang secara besar-besaran mungkin sebaiknya kampanye dilakukan dengan secara dialog dialogis diulang tertutup dengan jumlah peserta yang juga dibatasi kemudian kebagian lain maklumat kapolri cegah klaster pelkada ini bisa dilihat atau dibaca di grafis tentang apa saja maklumat kapolri diantaranya adalah pengeran masa pada setiap tahapan pelkada tidak melebihi batasan jumlah masa yang telah ditetapkan oleh penelenggara jadi tetap harus diikutin jumlah peserta kampanye ini harus mengikuti benar-benar sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU dari catatan sarasehan nasional dan lonceng tripun kaltera.com bisa dilihat di bagian atas dengan judul penanganan COVID-19 dan panggung kepala daerah ini disampaikan oleh founder rumah perubahan dan juga pengamat ekonomi dari UNAS Indonesia Rob Reynal K. Sali menarik juga nah ini perkembangan kasus dugaan korupsi di Kuti Timur kemarin perkara korupsi Kuti mulai disidang terdakwa mahrani dan dikit diikutin sidang secara virtual sementara itu ini kabar yang kurang menarik kurang sedap mengkhawatirkan ya ini dari update kasus COVID-19 di Kalimantan Timur Kota Balepapan muncul klaster lepas pantai Katim ya ini 66 karyawan migas terpapar corona oke kita ke tribun etam berita-berita daerah dari Kalimantan Timur ini selagi-lagi masih Gunung Embun yang memang selalu menjadi berbincangan bagi orang-orang yang ingin jalan-jalan di stand nasi baru pegunungan di Kabupaten Pasir bakal jadi lokasi lomba para layang internasional nah kemarin Gunung Embun sudah serahkan kepada Pemkap Pasir silakan tribuner masyarakat Katim yang ingin mencoba menikmati indahnya pegunungan Embun bisa jalan-jalan ke Kabupaten Pasir headline hari ini di etam besok cafe resto ditutup 6 hari di kawasan Citaraniaga dan tepian Mahakam Samarinda nah ini jadi jangan jalan-jalan dulu untuk 6 hari ini karena cafe dan restonya tutup hanya melayani pesan take away selama penutupan juga akan dijaga oleh Satpol PP kemudian juga pelaku ngaku awalnya bakar ranting ini kasus kebakaran hutan di kota Bontang Bontang Lestari tepatnya lahan sekitar 1 hektare terbakar nah tribuner ini ada berita juga yang menurut saya juga perlu perhatian ataupun bantuan ya dari para tribuner masyarakat Katim Katara yang semoga berduli idah rawat suami yang struk dan anak yang mengidap jantung bocor mungkin dengan adanya berita ini bisa mengugah hati kepedulian bapak ibu tribuner sekalian sang ibu terpaksa harus bekerja dan terpaksa harus berutang cukup menyedihkan kisah ini kita bukan pengen eksploitasi kesedihan ataupun kondisi yang dialami oleh ibu ida tapi minimal kita bisa mengugah para tribuner untuk berduli membantu seikhlasnya siapa tahu bisa meningankan beban dari ibu ida sendiri silakan mungkin dari masyarakat samarinda bisa menghubungi di jalan revolusi gang 1 RT 8 keluruan lok bahu kecamatan sungai kunjang samarinda silakan bisa dibaca lebih detainnya di tribun etang kita ke utara jalan-jalan ke utara ke halaman tribun kaltara judul headline hari ini bentuk satgas mantap praja dan aman nusa ini adalah satgas wolda kaltara yang siap mengamankan prosesi pencabutan nomor urut bakal calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada kalimantan utara KPU panggil utusan parpol jadi disesuai jatwal agenda tanggal 23 berarti besok adalah penetapan pasangan calon dan calon bupati wakil bupati gubernur dan wakil gubernur dan wali kota di kalimantan kaltara termasuk sekaligus pencabutan nomor urut sanksi bidana bagi pelanggar protokol kesehatan ini bagian dari upaya polri untuk menegakkan aturan pencegahan covid-19 jasad pemancing menemukan jasad pria tanpa identitas munisi sebut jenazah sudah dikenali oke kpu kalah liga liga inggris putaran ketiga dimana luton town akan menghadapi manchester united silakan disini bisa dibaca siapa-siapa pemenang akan diturunkan termasuk seberapa kekuatan peluang siapa yang bakal menang dalam laga yang akan berlangsung pada Rabu atau Kamis dini hari silakan nah kita ke tribun what what news berita-berita olahraga lokal masih juga terkait persiapan timnas kemarin dalam lagi uji coba timnas melawan Qatar berakhir skor 1-1 sesalkan di mobil Qatar di menit akhir Sintayung pelatih timnas aku istamina timnas U19 semakin ciamik nah luar biasa dari Borneo FC soroti fisik pemain pesut etam pelatih Maria Gomez ingin uji coba tandang kemarin di laga uji penyakandang melawan Persiba menang 3-1 kemudian Presiden Borneo FC Nabil siap bantu Fajar berkarir di Thailand sedangkan permunan PSSI dikabulkan FIFA yaitu klub Liga 1 dan Liga 2 bisa belanja pemain seluruh keeper siap hadapi Liga jadi ada pemain ada 4 keeper keeper utama yang berjadangan yang dilatih oleh Carlos Salamau siap menghadapi Liga 1 dan dari dunia olahraga spot TB EC gelar GOES Jakarta Pemua mendukung pelaksanaan PON 2020 dan terakhir Agil Swarno menjabat sebagai ketua PAPSI Kalimantan Timur itulah berita-berita olahraga bola lokal nasional dan internasional yang turun tersaji di Tribun Katim edisi Selasa 22 September 2020 Demikian Tribuner berita-berita yang menarik headline dan tentunya juga banyak berita-berita kisah inspiratif banyak juga yang mengegah hati para tribuner untuk peduli tersaji di harian Tribun Katim pada edisi hari ini jadi tetap baca secara tuntas beli di agen Kiosodekat atau berlangganan di 042 73 50 015 nah bagi Tribun Katara atau masyarakat Tribun Katara bisa berlangganan nanti akan mendapatkan koran Tribun Katim digital oke demikian terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada kekurangannya tentunya saya selalu menghimpul ikuti protokol kesehatan jaga jarak dari perumunan selalu mengenakan masker dan tentunya selalu menjaga kebersihan cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!